Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohubihi ajma'in Amma ba'duh Saudara-saudaraku yang saya cintai saya akan bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari Lering Gunung Selamat di Bajumas, Jawa Tengah Hari ini hari Sabtu Hari Sabtu, hari Minggu nih Hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 Masih terkait dengan Polemik Nasab Habib Bang Haji Roma Irama Semalam Baru saja menayangkan Podcastnya Tentang Polemik Nasab ini Bersama dengan Dokter Sugeng Sugiyarto Dokter Sugeng Sugiyarto Ya Bang Haji ya Bukan Dokter Sugeng Bang Haji berkali-kali Salah sebut nama Dokter Sugeng Mungkin pernah punya Pengalaman agrab dengan orang yang namanya Sugeng mungkin ya Jadi Ahli Genetika dari Kantor Badan Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional Semalam Saya sudah tonton Videonya hampir satu jam biasa ya Durasi podcast dari Bang Haji Roma Irama Saya perhatikan rata-rata Satu jam Dari podcast yang telah dilakukan oleh Bang Haji Itu diskusi yang Bang Haji Lakukan Dengan Pak Dokter Sugeng Sugiyarto Secara Garis besar Atau kesimpulannya adalah Bahwa Semakin menguatkan saja Tentang Nasabnya para Habib Baalawi ini Jauh Dan bahkan kalau dari sisi Genetika Kinjuan genetika Sebagaimana Pak Sugeng Menyampaikan itu Adalah hampir Bisa dikatakan mustahil Mustahil Bahwa para Habib Baalawi ini adalah Keturunannya Nabi Muhammad Soal Salam Jadi Semakin menguatkan dari Pendapat-pendapat yang Terdahulu dari Sisi Pakar Ahlinya Masing-masing Dari Pakar ahli Nasabnya Pak K.M. Duddin Usman Banten Mengatakan begitu Beliau Bahkan mengatakan Hakkul yakin Dari penelusuran Kitab-Kitab Nasab Kalau Para Habib Baalawi ini Dikatakan sebagai Duryah Nabi Soal Allah Kemudian dari Pakar Filologi Yang juga sudah Bang Haji Lakukan podcastnya Juga mengatakan demikian Mustahil Mustahil Kalau kemudian Para Habib ini Mengklaim diri Sebagai Keturunannya Rasulullah Soal Allah Karena Penelitian Filologi Ya ini Filologi itu Pakar manuskrip Sejarah ya Dari Berbagai Sudut Pandang Peristiwa Sejarah yang ada Juga menguatkan Tidak ada Pak Manahum Ali itu ya Profesor Dr. Manahum Ali Mengatakan Juga Bahwa Manuskrip Yang mencatat Nama Ubedillah Dari Manuskrip Manuskrip Sejarah yang lain Juga tidak ada Pada abad Ke Di atas 4 4 5 6 7 8 Tidak ada Jadi manuskrip Buku-buku nasab Ulama Islam Sebagaimana Diteriti oleh Kiabatuddin Bantan Juga tidak ada Begitu juga Manuskrip Manuskrip Secara yang lain Dari sudut pandang Apa Filologi Juga tidak ditemukan Selain Kitab-kitabnya Para ulama Islam Tidak ada Menguatkan Nah Terakhir semalam Diperkuat lagi Dari tinjuan Pakar Genetika Dari Berindian Pak Dr. Jugeng Itu juga Tidak ada Hampir dikatakan Mustahil juga Kalau Genetikanya Para Habib Baalawi Ini Diklaimkan Diri sebagai Juryahnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Detilnya seperti apa Silahkan Anda Simak sendiri Di podcastnya Bang Haji Rumairama Semalam ya Secara gamblang Dr. Jugeng Itu Menjelaskan Mengapa DNA Genetikanya Para Habib Ini Dikatakan Mustahil Sebagai Genetikanya Keturunannya Rasulullah Sallallahu Sendirannya Pak Sugeng Menyebutkan Lebih dari 130 Keturunan Atau dari Bani Alwi Ini Para Habib Ini Yang sudah Melakukan Uji Tes DNA Keluar hasilnya Dan semuanya Tidak nyambung Genetikanya Kepada Genetika Rasulullah Sallallahu Sallam Nah Nah Itu Podcast-podcast Yang sudah Dilakukan oleh Bang Haji Rumairama Terkait Polemik ini Dan sayangnya Dari Kubunya Robito Alawiyah Organisasi Yang Menahungi Para Habib Ini Tidak Berani Datang Untuk Diwawancara Oleh Bang Haji Rumairama Mengapa Tidak Berani Datang Ya Paling-paling Gak berani Saya sudah Prediksikan Itu Pada Vlog sebelum ini Gak akan Berani Bagaimana Mungkin Punya Halil Untuk Tamping Di depan Publik Secara Objektif Karena Tidak Mungkin Membawa Dalil-dalil Yang Dibutuhkan Yang Meyakinkan Klaim Mereka Sebagai Keturuan Nabi Baik Dalil Kitab Nasab Dalil Virologi Dalil Genetika Semuanya Kalau berani Sama dengan Menelanjangi Diri Maka Lebih Baik Berargumen Ngerles Tentak Mengagih Dan lain-lain Ini datang Ya Kalau mereka Memang Punya Pakar Punya Pakar Yang Meyakinkan Yang Dibutuhkan Untuk Mempertahankan Diri Mempertahankan Argumentasi Klaimnya Sebagai Keturuan Nabi Ya Pasti Sudah Diumumkan Sebelum Hari Jauh Jauh Hari Sampai Hari ini Hampir Dua Tahun Adanya Narasi Sumpah Serapah Mangcem Mangcem Menghasut Perngolang Hizanku Dineng Wai Maku Maku Keturuan Nabi Tapi Cemen Diundang Podcast Bung Haji Rumah Irama Enggak Berani Alasannya Bang Haji Suruh Datang Ke kantor Bitu Alah Belajar Nasab Belajar Nasab Ini Podcast Mau Diwawancara Argumentasi Anda Apa Mengklaim Diri Sebagai Keturuan Nabi Bukan Mau Belajar Gimana 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 Oke Yang terakhir Masukan Buat Bang Haji Romairama Satu lagi Menurut saya Pakar yang Perlu Diundang Oleh Bang Haji Romairama Terkait Polemik Nasab Para Habib Ini Yakni Pakar Sejarah Ini Bang Haji Belum Undang Pakar Sejarah Yang Memang Punya Otoritas Sekelas Profesor Doktor Misalnya Profesor Doktor Anhar Gonggong Beliau Ahli Sejarah Di Tanah Air Ini Yang Masih Hidup Undang Beliau Untuk Podcast Untuk Menyampaikan Argumentasinya Pendapatnya Dari Sisi Sejarah Misalnya Sejarah Kedatangan Para Habib Balawi Ke Nusantara Mulai Tahun Kapan Benarkah Klaim Mereka Bahwa Mereka Datang Kesini Penyebar Islam Benarkah Mereka Datang Kesini Memang Dibawa Belanda Sebagai Anteknya Untuk Bekerja Dengan Belanda Sebagaimana Yang selamanya Kita Ketahui Apakah Mereka Betul Nyambung Atau Segenerasi Dengan Para Wali Songo Yang Datang Maksud Saya Begini Kita Sudah Tahu Bahwa Itu Mustahil Mustahil Juga Mereka Mengklaim Bahwa Mereka Penyebar Islam Di Tanah Nusantara Mereka Satu Garis Dengan Para Wali Songo Klaim Suka Kehadiran Mereka Klaim Klaim Sejarah Klaim Sil-silah Jangan Sejarah Nusantara Rasulullah Sil-silah Jadi Klaim Maksud 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 Adalah Agar Itu Keluar Dari Pakar Ahlinya Ahli Sejarah Kalau Keluar Dari Saya Mungkin Mereka 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 Tidak Percaya Wah Sapa Sip Gus Mar Makanya Akan Lebih Afdol Kalau Keluar Dari Statement Orang Yang Memang Punya Otoritas Di bidang Sejarah Di antaranya Profesor Doktor Anhar Gongong Atau Ahli Sejarah Lain Siapalah Tapi Jangan Dari Balami Kalau Dari Balami Kita Tidak Percaya Siapapun Tidak Percayalah Kalau Dipercaya Apanya Tukang Bohong Fakta Fakta Banyak Yang Menunjukkan Bahwa Dari Mereka Suka Membelokan Sejarah Memotong Sejarah Susah Dibercaya Nanti Biar Alisara Ini Meneropong Siapa Si Para Balawi Keturunan Imigran Yaman Ini Datang Ke Indonesia Benar-benar Sebagai Benar-benar Islam Atau Benarkah Mereka Memang Antek Belanda Tahun Berapa Datang Seperti Apa Sejarah Kedatangannya Ke Indonesia Benarkah Dibawa Dan Difasilitasi Oleh Belanda Kemudian Juga Lebih Jauh Bisa Juga Ditanyakan Tentang Sejarah Balawi Di Yaman Hatropo Apakah Sehingar Dengar Seperti Framing Yang ada Di Tanah Air Ini Betulkah Mereka Mulia Kaum Sada Yang disana Diakui Di Yaman Atau Pekerjaan Tim Framing Di Sini Biar Semuanya Jelas Biar Kita Semakin Baham Dari Sudut Sudut Pandang Yang Yang Lain Tentang Apa Siapa Dan Bagaimana Semuanya Para keturunan Imigren Yaman Datang Di Indonesia Apa Tujuan Mereka Ada apa Dibanding mereka Nah Kemudian Kalau Boleh Sausul Juga Perlu Juga Didatangkan Ahli Sejarah Yang Menguasai Tentang Sejarah Yahudi Yaman Ya Mengapa Itu Perlu Juga Karena DNA Atau Hasil Tes DNA Yang Sudah Dilakukan Terhadap Ratusan Klan Bani Alwi Yaman Ini Menunjukkan Bahwa Haplogrupnya Adalah G Dimana Menurut Doktor Sugeng Itu G Itu Adalah Haplogrupnya Orang-orang Yahudi Nah Mengapa Ini Bisa Terjadi Bagaimana Mungkin Orang Yaman Hatromol Yaman Kok Darahnya Adalah Darah Yahudi Ini Kan Bisa Diterisik Dicaritahu Informasinya Seperti Apakah Komunitas Yahudi Di Yaman Apa Hubungannya Yahudi Di Yaman Dengan Yahudi Apa Dengan Kaum Ba'alawi Biar Ketemu Nanti Walaupun Sudah Seperasa Ungkap Juga Saya bahas Juga Dengan Sejarah Yahudi Yaman Tapi Sekali Lagi Biar Itu Keluar Dari Orang Yang Punya Otoritas Terkait Dengan Sejarah Itu Nah Tentu Saja Mungkin Perlu Mengajukan Pakar Atau Tokoh Jeus Tokoh Yahudi Yang Tahu Sejarah Tentang Perkembangan Dan Dinamika Politik Di Yaman Sana Terkait Dengan Bangsa Yahudi Terima kasih Terima kasih Bang Haji Romairama Tidak usah Takut Tidak usah Gentar Jangan Surut Kita support Sepenuhnya Bang Haji Romairama Untuk Membongkar Tentang Apa Dan Siapa Para Klan Bani Alwi Klan Para Habib Yang Berasal Dari Yaman Ini Yang Semuanya Saya sepakat Dengan Saya teman Bang Haji Demi Mencari Kebenaran Sekali lagi Mencari Kebenaran Yang Hak Adalah Hak Yang Badil Adalah Badil Bukan Mencari Pembenaran Kalau Kalau Pada Akhir Nanti Ditemukan Kebenarannya Bahwa Mereka Bukan Duryah Nabi Ya Sudah Kita Minta Kepada Mereka Para Klan Bani Yaman Ini Untuk Meminta Maaf Kepada Seluruh Umat Islam Di Indonesia Kepada Bangsa Indonesia Khususnya Kepada Warga Nahdiri Indonesia Atas Klaim Yang Telah Berjalan Selama Puluhan Tahun Ini Minta Maaf Dan Kita Lagi Akan Pernah Mengaku-aku Sebagai Duryah Nabi Kalau Itu Mereka Bisa Lakukan Maka Kita Maafkan Tapi Kalau Sudah Ditemukan Bukti Bahwa Mereka Bukan Duryah Nabi Masih Menang-menang Masih Mengklaim Diri Bahkan Terus Mencacimaki Menebar Provokasi Ya sudah Jangan Tanya Oh Juta Pun Dosa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harikah Wabarakatuh